Paulo Dybala pernah ke Inggris juga, shopping-shopping ya, kemungkinan termasuk MU, sama Arsenal, udah bicara, ya tetapi akhirnya mendarat di yang lu gak suka banget lagi, mendarat di Borinho. Ini gue jujur, gue suka dibalah, dan itu gue selalu bilang, gue suka dibalah pemain yang skillful, pemain yang selalu bekerja keras, walaupun dia kecil, tapi dia selalu punya kontribusi, memang 1-2 tahun terakhirnya dia jarang bermain, atau gak selalu bermain sebagai starter lah. Iya, jarang dimainkan? Iya, jarang dimainkan. Tapi gue rasa di usia 28 tahun, kalau gak salah, ini anak, juga pemain Argentina juga ya? Iya, juga pemain tim Nas, harusnya dia yakin dengan kemampuannya. Gue gak habis pikir, asli, kenapa ke Roma gak ke Inter, contoh. Karena Inter mau juga kan? Mau, justru Inter dari awal ngincer, terus dia bilang ke Vance Juve kan, gue gak akan ke Inter, karena dia anggap itu musuh bebuyutan kan. Tapi still you are professional dong. Dan kita tahu, Roma mendatangkan musim lalu banyak pemain, Timmy Abram lah, ini, itu, dan lain-lainnya, rank 6 juga. Oke? Apa yang dia mau raih dengan Ice Roma? Apalagi kalau Morinho memainkan parkir bis ya? Apalagi kalau... Pemain begini kan gak diperlukan lah. Betul, betul. Maka dari itu gue bilang, apa yang lu berharap gitu loh dari Ice Roma?